Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insyaallah Alhamdulillah Kami bisa duduk bersama dengan guru-guru tercinta Yang kami cintai Yai Ahmad Zubaidi Insyaallah beliau bisa bersama kami Ini pertama kali saya ketemu dengan Yai Dan juga guru kami juga yang kami cintai Ustaz Fatih Karim tentunya Beliau ini mungkin kalau secara usia lebih muda dari saya Tadi Ustaz juga sudah bilang dengan adanya Quran tentunya juga Apapun itu akan dimuliakan tentunya Beliau tentunya juga menurut saya lebih mulia Ini para guru-guru saya disini Karena kadar Al-Quran yang berada dalam darah dan tubuh guru-guru kita ini Ini Masya Allah luar biasa Karena kita juga baru mungkin bisa dibilang Telat Telat belajar lagi Masya Allah Juga Teteh Hadijah ini Masya Allah luar biasa Kisahnya menginspirasi sekali Karena kita juga tahu ya Dalam dunia entertainment juga beliau Senior dari kami juga ini Di masa itu juga Senior saya juga di dunia entertainment ya Masya Allah Kami ini adalah orang-orang yang bisa dibilang Saya secara pribadi ya Mungkin agak sedikit terlambat untuk kembali Kejalanan Allah Tapi Alhamdulillah masih diberikan kesempatan sama Allah Ini luar biasa Berbicara mengenai cinta Quranin Masya Allah ya Karena Kalau mungkin sekarang ini orang banyak yang Mendapatkan manfaat dari gerakan cinta Quran Kalau saya sendiri dusus sebenarnya dulu adalah pengguna ya Karena dulu saya ikutan di kelas Saya belajar Quran dari awal lagi gitu ya Belajar lagi Quran yang secara online Secara apa One on one guru ngaji Satu persatu gitu ya Karena kalau ikut pengajian lagi dari awal Ikut TPA malu Akhirnya ikut kelas online di cinta Quranin Masya Allah Alhamdulillah ini Jadi membuka Aib Kemudian Alhamdulillah diberikan kesempatan sama usaha untuk kita Menyebarkan Al-Quran ke pelosok Nusantara dan juga ke negara tetangga Ini Masya Allah luar biasa Selain kita juga mengetahui bagaimana antusiasma dari masyarakat Apalagi mungkin yang masih minoritas Muslim ya untuk ke pelajaran Al-Quran Waktu itu ke raja empat Jadi Sekali ini Masya Allah Pertama kali ke raja empat dengan cinta Quran Karena raja satu sampai tiga belum pernah Jadi saya langsung ke raja yang empat Raja ke empat Dan Alhamdulillah juga Di Apa namanya Awal pandemi waktu itu Kita bersama-sama ke lima kota di Australia Masya Allah disini Luar biasanya adalah Dengan bahasa yang berbeda Buda yang berbeda Mereka membawa Quran yang sama Ini Masya Allah luar biasa Belum lama ini saya beli printer nih teman-teman semua ya Bagaimana cara menggunakan printer itu Saya juga Kelabakan ya Karena ketika mau digunakan Saya baca buku manual bukunya ini Bahasanya Bahasa latin gitu ya Ada bahasa apa namanya Bahasa inggrisnya Enggak terlalu detail mengenai penggunaannya Akhirnya bisa kami gunakan setelah melihat di youtube ya Jadi Ada sesuatu yang harus ditambahkan Untuk menyempurnakan dari manual tersebut Jadi cara penggunaannya Ini uniknya adalah Banyak masalah dalam penggunaan printer tersebutnya Jadi ngomongin printer ya Banyak salah dalam menggunakan printer tersebut ya Itu baru printer Bagaimana kita hidup di dunia gitu ya Bagaimana kita hidup di dunia Yang masalahnya lebih complicated Yang lebih detail Yang lebih mungkin bisa dibilang Unpredictable Dan ternyata kita diturunkan dengan manual book yang juga detail Mengenai masalah ini Kita diturunkan bersama dengan Al-Quran dan Hadis Yang tidak ada satu masalah pun Yang tidak terselesaikan Masya Allahnya setelah belajar mungkin secara ya Walaupun mungkin masih merangkak belajarnya Saya merasa bahwa setelah dialog dengan beberapa mungkin orang yang berilmu Terutama mungkin ada seorang Apa namanya Ilmuwan asal Singapura Benar Dr. Andre Voh Yang menjadi Google Solar Dalam penemuan cahaya Peringkat pertama sekarang ini Justru mendapatkan inspirasi dari Al-Quran Pas saya pandang ternyata bahwa Al-Quran ini bersifat holistik Bersifat menyeluruh Jadi dari sudut pandang kita memandang Tentunya juga kita akan menemukan Kalau kita seorang pengusaha maka kita akan menemukan angle Cara berbisnis dengan baik Al-Quran Kalau kita seorang ahli kamera misalnya Atau matematis misalnya Maka kita akan menemukan hikmah tersebut Jadi kalau menurut saya Kalau kita memandang Al-Quran ini secara Apa namanya yang saya bilang tadi holistik Bayangkan segala teknologi yang ada sekarang ini Apakah ada fungsi Quran di sana Coba kita rudut satu persatu Mungkin teman-teman yang nonton di Youtube Atau juga bawa kamera atau pakai kacamata Kita gak sadar bahwa Ditemukannya optik adalah seorang Dari seorang ahli Quran juga yang bernama Ibnu Haytam Bagaimana kemudian kita bisa terbang Itu ditemukan oleh ahli Quran Bagaimana juga sekarang ini ada mobil, robot, segala macam Tentuan manusia Quran yang bernama Al-Hawarismi yang menemukan algoritma Dan menemukan angka nol Masya Allah Dari sisi mana ada Al-Quran yang gak ada hubungannya dengan alam semesta ini Semuanya Tercakup Sampai lampu disini Gelombang cahaya elektromagnetik Sampai gelombang handphone segala macam Ada di surat An-Nur Ini detailnya menurut saya Aduh saya terlalu kecil kalau mengenal Al-Quran Jadi Apakah Kita akan melepaskan begitu saja Bagaimana musjidat Al-Quran turunkan pada manusia ya Sekarang ini kalau bisa dibilang bahwa Kalau Ustadz bilang Bahwa 53% Masyarakat Indonesia Buta Aksara Quran Ustadz ya 53% buta Aksara Quran Sisanya Bisa baca Al-Quran Tapi menurut saya buta literasi Quran Lebih banyak Karena kenapa Banyak diantara kita Mungkin bisa baca Quran Tapi mungkin belum memahami isinya Termasuk saya secara pribadi Saya masih jauh banget gitu ya Banyak yang merasa Al-Quran Hanya diturunkan untuk Satu ormas tertentu Banyak merasa Quran Hanya diturunkan untuk Satu golongan tertentu Berlalu Quran diturunkan untuk Seluruh umat manusia Tidak ada Quran khusus ormas ini Khusus ormas ini Andaikan semua orang memahami Literasi Quran Maka tidak akan ada perpercahan Jadi menurut saya Jika Allah mungkin Menjanjikan akan Adanya kebangkitan Peradaban dari timur Kata-kata timur sendiri ini Dirujukan kepada satu negara Negara tentunya juga Negara manakah itu Apakah negara tersebut Memiliki umat muslim yang banyak Tentunya juga Satu-satunya negara Mesti terbanyak hanya di Indonesia Rp260.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Maka kebangkitan itu akan muncul Kalau kita sendiri sebagai umat yang tidak paham Mengenai Quran ini Jadi Masya Allah luar biasa Jika Rasulullah SAW hanya dengan Al-Quran dan Hadis Mampu menaklukkan dunia Jika Rasulullah SAW mampu dengan Al-Quran dan Hadis Menyatukan umat di seluruh dunia Apakah kita yang diwariskan dengan Quran dan Hadis yang sama Justru mencerai paraikan umat Ayo sama-sama kita Yang belum bisa baca Quran Kita sebarkan Tentunya dengan Program cinta Quran ini Masya Allah luar biasa Yang sudah bisa baca Ayo kita perdalami dengan Apa namanya Keilmuan dari sudut kita masing-masing Insya Allah kita akan tumpu dengan umat-umat terbaik Saya pasti kalau tidak salah itu di ayat 2 Al-Mulk Amal terbaik adalah amal-amal dengan kemampuan-kemampuan terbaik Jalu kita jagonya di kamera jadi kameramen terbaik Jagonya di bidang matematika jadi matematis Ahli matematik terbaik Jago di obat-obatan jadi ahli pengobatan terbaik Itu satu manusia kuran juga ahli pengobatan dunia Dulu Ibnu Sina Kemudian namanya sekarang berupa jadi medisin Atau medisin Karena Quran juga Jadi mudah-mudahan Dengan ahli-ahli terbaik ini Kalau kita tidak mampu jadi ustaz Mungkin kita jadi orang-orang Yang memberikan inspirasi dari Quran tersebut Dengan manfaat dan solusi sampai akhir jaman Insya Allah mudah-mudahan Apa yang jalankan cinta Quran ini sebuah Ihtiar Insya Allah luar biasa ya Ihtiar mungkin Belum bisa meng-cover seluruhnya ustaz ya Tapi minimal sudah ada langkah kecil yang dijalankan Dan mudah-mudahan juga menginspirasi banyak orang ya Insya Allah mengenap Alhamdulillah setelah menginspirasi Kami juga terinspirasi dengan gerakan cinta Quran Banyak hal yang juga kita Kopi apa yang dilaksanakan Sama cinta Quran ini Menurut saya mudah-mudahan yang di rumah Atau juga mungkin Karena cara ini Ayo kita support Karena cinta Quran Dan kita Jadi Apa namanya Bisa dibilang itu Router-router kebaikan terbaik Bagi wilayah dan sekitar kita Mudah-mudahan menginspirasi Mohon maaf mungkin saya tidak bisa memberikan banyak Share ilmu Karena kita juga masih fakir ilmu ya Terima kasih untuk undangannya ustaz ini Sebuah Apa namanya Rezeki buat kami Dan Teman-teman kita doakan guru-guru kita Kiai-kiai kita ini Diberikan Apa namanya Kesehatan sama Allah Diberikan keberkahan Diberikan rahmat sama Allah Mudah-mudahan Menjadi Apa namanya Tetap menjadi Inspirasi-inspirasi bagi kami Ya Masya Allah banyak sekali artis yang berhijrah Wasilah dari beliau Dan ketika berhijrah Terserah Mau akhirnya mau ke NU Mau ke Muhammadiyah Mau ke Salafi Mau dibebaskan sama beliau Yang pentingnya udah Hijrah aja udah Udah senang ya saatnya Ini masalah luar biasa Ayo teman-teman semuanya Kita jadi inspirasi kebaikan Kita gunakan Quran juga Sebagai pemersatu umat Jadi Janji Allah tentang kebangkitan Atau tentang kebangkitan peradaban Di segala sisi Sudah disebutkan Dan Allah ini Mampu melakukan apa saja Tapi ada satu hal yang tidak akan dilakukan Yaitu mengingkari janjinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih mas Ari untung Kita doakan ya Bapak ibu mudah-mudahan Mas Ari Allah berikan kemudahan Untuk menggunakan printernya Mas ya Analogi yang luar biasa Dari mas Ari ya Printer aja Butuh manual book Supaya bisa digunakan Kalau gak pakai manual book Kebayang itu printer jadi apa Apalagi hidup kita Hidup manusia yang luar biasa Lebih dahsyat Daripada printer Pasti akan butuh manual book Dan manual book manusia Itu adalah lengkap Allah ciptakan manusia Lengkap dengan manual booknya Yaitu Al-Quran Baik Terima kasih mas Ari Mudah-mudahan Allah Berikan istiqomah Dan juga Allah Selalu lindungi beliau Dan juga berikan keberkahan Yang luar biasa untuk beliau Dan keluarganya Yang berikutnya Kita sama-sama dengarkan Dukungan gerakan Quranization Bergerak hapus buta Aksara Al-Quran Dari Mas Dimas Seto Kepada Mas Dimas Kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Pak Kiai Ahmad Jubaidi, semoga Pak Kiai selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Ini juga pertemuan pertama saya bersama Pak Kiai, yang Alhamdulillah menjadi suatu kehormatan bagi saya pribadi. Yang saya hormati juga Ustadz Fatih Kahrim, Insya Allah guru kami bersama di Munisawarah dan Mas Ari juga. Kami cukup banyak mengikuti apa pergerakannya beliau, nasihat, jujur banyak sekali menginspirasi saya secara pribadi Ustadz. Mungkin kalau sedikit bisa diralah, saya bukan pendiri rumah Quran Musawarah, tapi saya cuma yang diamanahi sama teman-teman Musawarah menjadi marbot Pak Kiai. Mungkin itu yang lebih tepatnya, Alhamdulillah mungkin sedikit bercerita rumah Quran Musawarah itu juga terinspirasi dari apa yang memang Ustadz Fatih Kahrim melakukan. yang saya hormati juga, Ustadzah, Kakak, Keteh, Kajim Mengerti Sukma, Insya Allah ini suatu pertemuan yang sudah lama juga kami tidak bertemu. Salam dari istri teh. Terus sahabat saya juga yang sebelah ini, kakak saya, ya saking sahabatnya kodurullah pulang safar sakit sama-sama. Meskipun beda penyakitnya, ya Ustadz mungkin saya bukan seperti Mas Ari yang pintar untuk melangkai kata-kata dengan penuh analogi yang selalu ditunggu-tunggu untuk teman-teman hijrah pastinya. Tapi mungkin saya lebih di sini merasakan apa yang saya rasakan ya bersama cinta Quran. Jujur saya sama Mas Ari benar termasuk yang telah belajar, fakir ilmu, malu sebetulnya. Kenapa baru sekarang? Makanya Alhamdulillah wasilah Ustadz Fatih kami juga mendirikan rumah Quran Musawarah sebetulnya tempat ini sedikit bercerita Pak Kiai. Bukan hanya kita pengen sekali mempunyai tempat yang untuk belajar teman-teman Musawarah. Bukan hanya memfasilitasi generasi muda untuk belajar Quran di sana. Tapi Alhamdulillah berharap dengan kami memfasilitasi adik-adik kita belajar Quran minimal kami malu kalau kami tidak belajar Quran bersama-sama. Karena jujur kami merasa mungkin cepat puas. merasa sudah cukup bisa membaca Quran tapi setelah kami di tes atau belajar dengan guru ternyata banyak salahnya. Mungkin Al-Fatihahnya juga masih banyak salah. Sedangkan itu selalu kita pakai untuk setiap waktu sholat. Jadi itu juga yang Alhamdulillah mungkin doakan kami untuk selalu istiqomah untuk belajar sambil juga ingin bisa bermanfaat dengan ilmu yang sedikit ini untuk umat. dan pengen sekali membantu Ustadz Pati Karim untuk sama-sama menyelesaikan buta aksara Quran ini ya. Kita menyelesaikan mungkin tidak mungkin tapi minimal kami ingin ikut andil kalau nanti di akhirat kami ditanya apa yang telah kami lakukan. Bukan minimal ada sedikit amat sholat yang pernah kami lakukan. Dan mudah-mudahan itu menjadi pencatat dan menjadi penyelamat kami dengan segala macam dosa-dosa yang pernah kami lakukan di masa lalu. Mungkin itu aja untuk satu lagi Ustadz. Alhamdulillah saya juga termasuk yang belum diajak Ustadz Safar. Ustadz Al-Durullah belum ke Raja 4 kalau ke Raja 5 nggak ada Ustadz. Alhamdulillah waktunya belum ketemu ya Ustadz ya. Mudah-mudahan di lain waktu bisa membersamai Ustadz. Alhamdulillah kami juga terispirasi dari Ustadz Pati. Kita punya gerakan juga ya Ustadz ya. Wakaf Quran dan insya Allah kami berharap juga dari adik-adik kami yang belajar sama-sama di rumah Quran Musawarah ini. Bukan hanya bisa menyalurkan Quran ya Ustadz. Mungkin bisa membantu Ustadz juga untuk menyalurkan guru-gurunya ya Ustadz ya. Sambil mengajarkan kami juga di sana. Ya dengan niat, Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membantu. Ya kami ingin sedikit punya kontribusi untuk bangsa negara kami yang kami cintai ini. Mudah-mudahan dengan Quran pastinya insya Allah akan menghasilkan generasi- generasi muda yang berkualitas. Akhlak yang baik insya Allah ya ini menjadi tantangan karena kami di Musawarah fokusnya memang dakwah untuk generasi muda sama-sama belajar. Karena kalau di Musawarah sendiri sedikit cerita memang kami tidak sendiri tapi banyak mengkolaborasi dengan teman-teman komunitas hijrah, komunitas hobi macam-macam. Alhamdulillah mereka dengan niat kebaikan jalan kegiatan sosial mereka ternyata haus juga atas ilmu Ustadz. Pengen belajar Quran, pengen ada guru yang mengajarkan. Ternyata memang mungkin mereka punya niat tergantung siapa lingkungannya. Ternyata di saat lingkungannya ternyata positif, Kiinan mereka sama seperti kami haus atas ilmu, Kekosongan yang dirasakan dan mudah-mudahan pastinya dengan Quran ini itu semua bisa terselesaikan. Insya Allah kami siap membantu Ustadz, senang ikut bersamanya disini mungkin saya termasuk yang sebetulnya tidak pantas berada disini. Saya masih banyak belajar dari Mas Ari, Insya Allah dan guru-guru. Oh iya, ini sama banget ini sedikit cerita. Saya pertama kali belajar Quran lagi online itu sama cerita Quran. Gurunya gak pernah ketemu Ustadz sampai sekarang. Cuma ngajarin online ya. Salam Masya Allah. Disitu yang membuat kami juga tergerak untuk semakin belajar. Tapi jujur semakin belajar, semakin belajar kok semakin kami ini semakin masih banyak kurang ilmunya gitu Ustadz ya. Masih ngerasa kurang, kurang, kurang masih banyak yang harus dibaiki. Sekali lagi Pak Giai, Ustadz Fatih ke Teh. Insya Allah yang pandutan kami semua di Musa Awarah. Istri juga, istri saya sendiri sangat mengidolakan Teh Pegi dengan proses hijrahnya. Mohon doakannya juga Teh supaya istiqomah istri. Sekarang beliau lagi cukup tekun untuk belajar, lagi mulai menghafal juga Teh. Insya Allah. Justru saya juga jadi bikin malu nih Ustadz. Istri lebih semangat belajar kalau sayangnya tidak malu Ustadz. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.